Intro Oke teman-teman selamat berjumpa lagi dengan Faktor Poker Tutorial Pada kesempatan kali ini Faktor ingin berbagi tentang Youtube Yaitu bagaimana cara mengupload video ke channel Youtube dengan menggunakan handphone yang berbasis Android Pertama-tama silahkan pastikan handphone Anda terkoneksi dengan jaringan internet yang baik Setelah yakin handphone Anda terkoneksi dengan internet silahkan cari di layar ikon Youtube yang seperti ini Silahkan di klik ikon Youtube nya Setelah masuk ke halaman akun Youtube kita Klik pada bagian ikon camcorder yang ada di atas ini Klik saja atau tab saja seperti itu Maka di bagian bawah muncul pilihan aktivitas yang bisa kita lakukan Dalam hal ini karena kita mau mengupload video Silahkan tap pada bagian video yang ini Setelah itu silahkan pilih video yang mau di upload Tentunya alangkah baiknya video Anda di edit terlebih dahulu sebelum di upload ke channel Anda atau ke Youtube Silahkan gunakan aplikasi editing video yang berbasis Android Banyak sekali di sana Usahakan untuk menyimpan hasil edit video Anda tadi pada folder yang mudah dicari Misalnya pada gallery Nah kita akan upload video yang paling bawah ini misalnya Klik atau tab pada bagian video yang mau di upload Misalnya yang ini Nah ini adalah video yang akan kita upload Ini hanya sekedar contoh Silahkan pilih ke channel mana video ini akan kita upload Tinggal tap pada bagian anak panah di samping nama channel yang ada disini Silahkan pilih ke channel mana video tadi mau di upload Misalnya dalam contoh ini Faktor pilih ke channel template powerpoint yang paling bawah yang ini Setelah itu Silahkan beri judul Untuk video yang akan kita upload tadi di bagian sini Buatlah judul yang menarik Yang sesuai dengan konten video yang mau di upload Dan juga judul harus mengandung keyword Atau kata kunci Misalnya Karena video yang akan kita upload ini adalah merupakan Seorang perempuan yang berprofesi sebagai tukang bangunan Maka disesuaikan judulnya Misalnya seperti itu Atau tidak usah pakai kata yang Misalnya Misalnya judulnya Tukang bangunan cantik dengan skill dewa Misalnya Kemudian pada bagian deskripsi Silahkan jelaskan tentang isi atau tentang konten video Sama pada bagian deskripsi juga Harus mengandung keyword Namun jangan semuanya menggunakan keyword Karena nanti akan dianggap spam oleh youtube Jadi padukanlah antara keyword dengan kata-kata yang lainnya Sebagai contoh Ini hanya segelar contoh Tentu saja Anda bisa membuat deskripsi lebih panjang lagi Buatlah beberapa paragraf Oke Setelah deskripsi untuk video dibuat Yang paling penting adalah memilih pada bagian privasi disini Kita harus memilih public Yang ini Jika video kita ingin ditonton oleh umum Namun jika video Anda tidak mau ditonton oleh umum Oleh public silahkan pilih pribadi Nah karena video kita mengharapkan untuk ditonton oleh umum Maka silahkan pilih public Karena dalam mengupload video menggunakan handphone ini memiliki keterbatasan Kita tidak bisa memasukkan keyword atau hashtag atau tag Untuk video yang akan kita upload Padahal keberadaan tag video itu sangat penting Dalam mempermudah mesin pencari seperti google Ataupun youtube itu sendiri Untuk menemukan keberadaan channel kita Jadi nanti usahakan Anda memasukkan tag video Menggunakan youtube versi desktop Atau di komputer atau di laptop Oke Setelah selesai Pada bagian pengaturan ini dibuat Judul deskripsi Privasi lokasi Silahkan klik pada tombol kirim Yang ada di pojok kanan atas ini Tab saja Tombol kirim Maka video Anda akan diproses untuk dikirim Pada saat proses upload Cepat dan lambatnya sangat tergantung dari besar kecilnya file video Dan juga dari kecepatan internet yang Anda gunakan Untuk mengetahui perkembangannya Anda bisa melihat Angka-angka di sini Presentasi untuk upload dan juga waktu yang tersisa Nah video selesai sudah di upload Dan di sini sudah muncul tulisan video siap ditonton Oke kita lihat hasilnya Kita kembali ke channel template powerpoint tadi Nah ini adalah video yang baru saja kita upload ke channel kita Dengan menggunakan atau melalui handphone Oke demikian tadi bagaimana cara mengupload video Melalui handphone atau menggunakan handphone Semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai jumpa pada tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton